Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjalam manusia Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus Saudara dari sekalian, umat yang terkasih, selamat pagi Pada suatu hari, Misa tertunda, Romonya ditunggu, tidak datang-datang Lalu datanglah Romo pengganti, dan Misa dimulai Dimana Romo yang mestinya bertugas? Ternyata tadi malam sedang pergi, mancing di sebuah danau Lalu ketika mau kembali, mobilnya gembus Tidak nyampe Saya pernah mengganti Sebuah Misa di stasi Saya di telpon, mengganti saya tidak Misa Jam berapa? Jam sekian Loh kenapa? Pokoknya gantian Akhirnya saya ganti Ternyata saudara sekalian Yang Romo yang saya ganti tadi Paginya sudah Misa Lalu mampir ke sebuah danau Mancing Ketika mau menuju ke stasi, jalannya macer Lalu tidak nyampe ke tempat Lalu di guru ini, kamu kan sudah diutus untuk menjadi penjala manusia Lalu kok malah mancing ikan lagi Lalu kok malah mancing ikan lagi, balik Romo kamu diutus untuk menjala manusia Lalu kok malah senang mancing Mancing ya boleh Tapi jangan sampai Yang misalnya kemudian sampai lewat Kan tidak terduga kalau hari minggu itu Bisa-bisa jalannya macer Nah tema kita hari ini apa saudara sekalian Menjadi utusan Tuhan Tadi dalam Katekesa Pramisa Kita membahas tentang Sakramen penguatan Sakramen penguatan merupakan salah satu dari sakramen inisiasi Sakramen pendewasaan Satu sakramen baptis Dua sakramen ekaristi Tiga sakramen penguatan Sakramen penguatan memang bertujuan Supaya orang yang sudah menerima sakramen itu Menyadari bahwa dirinya dianggap dewasa dalam iman Dan siap untuk menjadi seorang utusan Maka kalau seorang sudah menerima sakramen penguatan Tidak menyadari panggilan ini Setelah terima sakramen penguatan Tidak ada perubahan Harus ada gerak Harus ada greget Kemauan kehendak Untuk menjadi utusan Tuhan Menjadi saksi Bapak Ibu yang ada disini Yang sudah terima sakramen penguatan Saya harapkan seperti itu Amin ya Yang sudah terima kasih Yang belum itu bekerja Harus dinaikkan Setiap kali kita misah Pasti pada akhir misah Ada kalimat yang kita terima Pergilah kita di Perutus Itu juga perutusan Nah perutusan yang kita terima Memang merupakan suatu panggilan iman Orang yang sudah menerima panggilan Menerima iman Tidak boleh menggunakan iman itu hanya untuk kepentingannya sendiri Agama atau iman tidak pernah boleh egois Nah beriman egois itu tidak bagus Sama dengan berkat apapun Kalau itu mau digunakan untuk sendiri tidak bagus Ketika pintar Kepintarannya untuk dirinya sendiri Ketika dia sukses berhasil Berprestasi hanya untuk dirinya sendiri Ketika dia berhasil mungkin punya rejeki yang banyak Hanya untuk dirinya sendiri Bahkan ketika anda punya iman yang kuat pun Yang hebat pun Kalau itu arahnya untuk menyelamatkan diri sendiri Itu masih kurang Amin ya Aku punya iman Aku punya Keyakinan yang begitu baik Lalu kalau saya berdoa Saya berdoa ya Tuhan Selamatkanlah saya ya Tuhan Semoga saya kau berikan kekuatan Kau berikan kebaikan Kau berikan rejeki yang murah Jadi kalau minta fokusnya siapa? Dirinya Ya Tuhan semoga saya masuk surga Lalu malaikat bertanya Tonggomu biye Yombo Imanmu harus bisa menjangkau Sebanyak mungkin orang untuk keselamatan Orang lain Kalau kita punya saudara yang tidak berdoa Itu tugas kita mendoakan dia Kalau kita punya tetangga yang tidak sempat sembahyang Tak karena kesibukan Anda yang bisa sembahyang Sembahyang untuk dia Mungkin itulah salah satu yang bisa kita gunakan Untuk perutusan kita Berdoa untuk orang lain itu perutusan kita Buatlah Anda menjangkau rahmat sebanyak mungkin Dan berikan kepada orang yang mungkin Memang perlu tapi tidak bisa mengusahakan sendiri Mungkin karena memang cacat Mungkin karena kemalesannya Mungkin karena tidak sempat Seorang ibu yang sedang merawat anaknya yang kecil Bukannya tidak mau berdoa Sebelumnya mungkin berdoa rajin Tapi ketika sudah ada anaknya ini Bukannya tidak mau Tapi kelewatan Aku mau kok belum sembahyang Tahu-tahu sudah sampai di malam Aku tadi kok tidak sembahyang pagi ya Bahkan ketika mau makan pun Biasanya doa itu Ketika itu ya bisa tidak doa Cepat-cepatan Supaya anaknya nanti tidak Apa terabaikan Orang-orang beriman yang punya waktu Punya kesempatan Punya kemauan kehendak yang lebih kuat Gunakan iman itu untuk meraih Rahmat sebanyak-banyaknya Untuk orang lain Dan itulah salah satu perutusan orang beriman Itulah yang disebut dengan iman Yang misioner Iman yang punya daya jangkau perutusan Sampai kemanapun kalian bisa Aku bisa mendoakan saudaraku yang ada di Papua sana Dengan doa ini Mungkin saudaraku yang ada di sana Entah karena apa Tidak sempat berdoa Dan saya mendoakan dia Supaya rahmat yang saya peroleh Ya Tuhan berkatnya dari doaku Kebaikanku tolong berikan dia Nah itu namanya iman yang tidak egois Nah sekarang kita coba lihat Doa anda egois atau tidak Kalau tidak syukuri Kalau egois tolong dibagi sedikit Jok pelit-pelit dengan iman Kalau iman jadi pelit itu Nanti surga pun maunya Anda masukin sendirian Terlalu lebar itu Surga itu kalau sendirian Saudara sekalian untuk jadi perutusan Ada beberapa hal yang bisa kita Gali Sebagai Apa Permenungan bahan Untuk memantapkan saya sebagai seorang Utusan ini apa yang harus saya perhatikan Yang pertama-tama Berkat Tuhan itu melimpah Dan tidak boleh disiasiakan Bahkan sekalipun nampaknya mustahil Nampaknya itu sesuatu yang membuat kita frustrasi Kesempatan sekecil apapun Tidak boleh dilang Harapannya harus tetap ada Ada cerita Dari kayu Kayu itu berkata Tentang dirinya Dengan sangat Apa ya Menyombongkan diri Karena memang cita-citanya tinggi Kisah dari Natal Ini satu saja yang saya ceritakan Satu kayu ini bilang begini Lihat aku Aku ini pohonnya sudah besar Kuat Saya ini kayu yang hebat Nanti saya akan Dijadikan perahu yang luar biasa Peraunya besar Karena kayu saya juga besar Kuat Nanti setelah itu Aku akan ditumpangi oleh para raja-raja bangsawan Aku akan mengantar para bangsawan itu Sampai ke negeri seberang Orangnya orang yang terhormat Pasti baunya juga wangi Ya kan Nanti yang ada di atas perahu itu orang-orang penting Yang di atas perahu Nanti aromanya pasti wangi-wangi Datanglah penebang kayu Potonglah Ini sebentar lagi harapan saya untuk Jadi perahu penghantar orang-orang penting akan terlaksana Dipotong Senang dia Nanti sebentar lagi akan jadi Perahu Ternyata dipotong-potong Tidak seperti yang seharusnya Lalu jadilah perahu Dan perahu itu bukan untuk menghantar Para raja untuk menghantar bangsawan Tapi jatuhnya ke tangan Nelayan Yang dimasukkan ke situ orang penting atau tidak? Nelayan Aromanya wangi atau tidak? Tidak wangi Kayu itu frustrasi Sialan benar Cita-citaku menjadi perahu yang besar Ternyata menjadi perahu yang kecil Menghantar para raja Ternyata menghantar nelayan Aromanya yang mestinya wangi-wangi Ternyata aromanya amis Frustrasi tidak kayu itu? Frustrasi Tidak ada harapan lagi Suatu hari datanglah seorang Yang sedang mengajar Dipakai untuk nelayan Lalu setelah dipakai mengajar Disuruh bertolak Dan itulah perkayu yang tadinya Tidak punya harapan Menjadi kayu nelayan Yang punyanya Santo Petrus Simon Bukan hanya ditumpangi Oleh seorang raja Tapi ditumpangi raja Segala Raja Perahu itu tidak pernah hilang Dari sejarah Tidak pernah hilang Dari cerita Selama injil diwartakan Yaitu perahu Simon Petrus Yang tadinya Kelihatannya tidak ada harapan Sia-sia Dan akhirnya Di tangan Yesus Kayu itu menjadi istimewa Yang kita dengar ceritanya hari ini Ketika disentuh Tuhan Yesus Harapan yang tidak ada apa-apanya Menjadi lebih besar Daripada perkiraan Jangan menyianyiakan harapan itu Sekalipun kecil Kalau Anda punya iman Ketemu dengan Tuhan Percayakan itu Dan kalau sudah disentuh dengan Tuhan Itu bisa menjadi besar Saudara sekalian yang terkasih Seorang utusan Harus menyadari diri Mau bertemu dengan Tuhan Dalam segala situasi Dalam situasi yang tidak punya harapan pun Sudah semalam suntuk Bekerja mencari Ika Ternyata Tidak dapat apa-apa Pagi-pagi ketika sudah Membereskan jala Ada seorang yang datang Yang namanya Yesus Lalu minta Supaya dia naik ke atas Perahu Lalu mengajar disitu Orang banyak Dari tepi pantai Saya menggambarkan Yesus itu suaranya Kerasnya seperti apa ya Wong kita itu kalau ngomong di tepi pantai Ada ombak itu harus melawan Kerasnya ombak Yesus bisa mengajar banyak orang Dari tepi pantai Di atas perahu Pasti suaranya begitu lantang Yang diajarkan apa Kita tidak tahu Kita tidak tahu Tetapi karena kata-tapi Yang aku jalankan Aku jalankan Ini suatu yang sangat drastis dari orang yang gagal Dan kemungkinannya nanti untuk berhasil itu seperti apa Tidak tahu Tapi karena perkataan Yesus Akhirnya Simon menebarkan jala Setelah menebarkan jala Ternyata Melimpah hasilnya Yang bisa kita petik dari Kisah pendek ini Ucapan atau sabda Tuhan itu Seringkali memang harus kita terima Dengan penuh iman Kalau saya berpikir Seringkali memang itu Tidak bisa diterima akal Seperti Simon juga Tidak bisa diterima akal Semalam Untuk kerja Tidak dapat Tapi karena perkataanmu Seorang utusan Tuhan harus berani mengatakan Berpegang pada firman Tuhan Tapi karena sabdamu Maka aku ingin jalankan Entah seperti apa jadinya Percaya bahwa sabda Tuhan membawa berkat Kalau seorang utusan tidak berani mempercayai sabda Tuhan Dia hanya akan menggunakan akalnya sendiri Dia akan menggunakan kemauannya sendiri Kehendaknya sendiri Dan itu pasti tidak akan berhasil Setelah mendapatkan ikan Apa reaksi Petrus? Seandainya anda seorang nelayan itu Ketika mendapatkan ikan Yang banyak seperti itu Reaksi anda seperti apa? Senang tidak? Senang ya Saya pun juga senang Saya kira Petrus juga Senang Teman-temannya senang Tapi mari kita perhatikan Apakah senangnya mereka terfokus pada banyaknya ikan Atau tidak? Mungkin dua-duanya Senang melihat ikannya itu begitu banyak Tetapi kita lihat gerakan hatinya Simon Apakah dia terima kasih atas ikan yang banyak? Wah Tuhan terima kasih ikannya buahnya Sambil menghitung gini Ternyata ini Ternyata tidak? Ternyata tidak? Apa yang dilakukan? Dalam Injil dikatakan Tuhan terima kasih telah menonton? Tuhan terima kasih telah menonton? Tuhan terima kasih telah menonton! Tuhan pergilah dari hadapanku Tuhan terima kasih telah menonton! Tuhan terima kasih telah menonton! menemukan dirinya seorang yang punya salah punya dosa dan itu dia ungkapkan ya Tuhan ternyata saya ini berhadapan dengan sosok yang begitu mulia yang begitu suci yang begitu hebat saya enggak pantas siapa sih saya ini maka langsung Petrus Simon itu mengatakan Tuhan pergi aja aku ndak tidak tahan berhadapan dengan dikau Tuhan yang maha suci maha mulia tetapi jawabannya Yesus apa jangan takut mulai sekarang ada engkau akan kujadikan penjala manusia saudara sekalian yang terkasih salah satu orang yang mau jadi utusan Tuhan memang harus punya pengalaman iman berhadapan dengan Tuhan masuk dalam keheningan lebih dalam masuk ke sana dan bertemulah dengan Tuhan siapapun yang masuk dan bertemu dengan Tuhan pasti merasakan bahwa dirinya tidak layak pengalaman dihadapan Tuhan bertemu dengan Tuhan dan merasa tidak layak ini pengalaman yang penting karena Simon sudah menemukan dirinya dihadapan Tuhan seperti itu lalu Tuhan Yesus mempercayakan tugas itu jangan takut mulai sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia diperlukan kerendahan hati dalam bacaan yang pertama Nabi Yesaya bertemu dengan Tuhan yang maha mulia Tuhan yang maha tinggi Tuhan yang maha kudus Yesaya merasa apa berdosa celaka aku aku yang berdosa ini bertemu dengan Tuhan yang maha mulia merasa diri tidak layak merasa berdosa lalu disentuh dengan bara api oleh malaikat di mulutnya dosanya diampuni lalu diberikan tugas perutusan siapa yang mau pergi atas namaku ini Tuhan putuslah aku orang yang punya pengalaman bertemu dengan Tuhan dan merasa bahwa dirinya itu tidak layak dirinya itu memang hamba yang hina itu yang bisa siap diutus karena orang yang demikian kalau menjadi utusan Tuhan tidak akan sombong kalau orang yang seperti menjadi utusan Tuhan tidak bergerak dengan otaknya sendiri tidak bergerak dengan kemauannya sendiri tapi bergerak atas kemauan dan kehendak Tuhan kalau orang beriman berjumpa berjumpa dengan Tuhan lalu tidak merendahkan diri akhirnya menjadi orang beriman yang sombong merasa dirinya yang hebat karena Tuhan memperhatikan Tuhan memberikan berkat lalu akhirnya yang nanti disampaikan kehebatan dirinya bukan kehebatan Tuhan nah utusan Tuhan harus punya pengalaman ini maka Bapak Ibu sekalian kasih bertolaklah ke tempat yang lebih dalam bukan artinya Petrus membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam dalam bentuk air tapi Petrus membawa dirinya masuk ke dalam hatinya sedalam mungkin dan akhirnya ketemu dengan Tuhan saya dan Anda diajak untuk masuk masuklah ke lebih dalam dan berjumpalah dengan Tuhan disana karena Anda akan diutus kalau Anda tidak punya pengalaman masuk lebih dalam dan menemukan berhadapan dengan sosok siapa ini nanti Anda tidak akan berani menjadi utusan atau Tuhan tidak mempercayakan perutusan itu kepada kita karena bahaya kalau orang beriman menjadi sombong itu yang diwartakan bukan kehendak dan kemauan Tuhan bukan sabda Tuhan semoga saya dan Anda mendapatkan manfaat permenungan iman dan juga pengalaman iman yang sudah kita punya kita olah dan Anda siap untuk menjadi utusan setelah misa ini nanti saya dan Anda akan mendapatkan kalimat yang sama misa sudah selesai pergilah kita diutus semua setiap kali misa itulah utusan Tuhan Amin Amin Terima kasih.